Halo semua, kembali lagi sama gue Dede Di video kali ini gue bakalan unboxing Mainan baru gue Langsung aja Ya untuk di video kali ini Gue bakalan mengulas Lego mini figure Yang udah gue beli di Lego Store Dan ini adalah plastiknya Kita langsung kasih liat aja Di dalamnya kayak gimana ya Tereng Nah ini adalah Di bagian dalamnya kayak begini Nah ini adalah packaging bagian depannya Kayak begini, cakep banget ya Di bagian sini ada tulisan Lego Di sini ada tulisan 6 Plus Dan di bagian sini ada tulisan Building Dengan bahasa-bahasa lainnya Di bagian bawahnya Dan di sini terlihat kayak ada mini figure gitu Ini mini figure nya Cuma polosan aja ya Untuk gambarnya kayak gini Dan untuk di bagian belakang Di sini ada banyak banget Tulisan-tulisan ini dari berbagai bahasa ya Intinya di sini adalah Warning small part ya Atau hati-hati dengan part yang kecil Intinya cuma itu doang Dan dengan berbagai banyak bahasa ya Dan untuk di bagian sini ada tulisan Komponen made in Denmark Jadi ini adalah komponennya dibuat di Denmark ya Pastinya Ya begitu aja ya Di sini juga banyak tulisan-tulisan gitu aja ya Ada website nya juga kayak begini Di sini ada barcode ya Gitu aja ya Nah kita langsung buka aja ya Untuk bukanya tinggal dibuka kayak gini aja Nah kayak gini Jadi kebuka semua ya Kita bakalan bahas satu persatu ya Untuk mini figure yang udah gua bikin di Lego Store ini Nah untuk mini figure yang pertama terlihat Untuk mimik bukanya deh Terlihat kayak Kayak senang banget Atau lagi tertawa gitu ya Untuk bagian rambutnya ini Terlihat warnanya keriting Dan ini kayak cepak gitu Dan di sini ada dua mimik buka Yang kayak lagi biasa aja kayak gini Kalau kita pakein Kayak mukanya kayak lagi slow-slow gitu ya Iya kayak begitu ya Untuk di bagian torsonya Kita buka aja Nah kayak gini Dia terlihat ada kemeja Berwarna hijau Dan di sini kayak ada warna pink-pinknya gitu Dan di bagian tengahnya gitu Ini kayak berwarna apa nih Berwarna kayak warna abu-abu ya mungkin ya Untuk bagian lengan dan tangannya ini Dia berbeda sendiri Ini berwarna putih ya Jadi lucu banget Di bagian belakang disini kayak ada kancingnya gitu Detail belakangnya juga ini kayak begini Wow Ini cakep ya menurut gua Untuk di bagian kakinya Polos aja kayak begini Tidak ada apa-apa Dan aksesorisnya kayak begini ya Ini adalah perahu ya Lucu banget ini perahunya Jadi gua ambil aksesoris perahu ini Karena menurut gua lucu Dan mungkin kalau di foto Bahkan menarik banget ya Jadi gua ambilnya Semuanya aksesorisnya adalah Berahu kayak begini Ini adalah mini figure kedua Ini terlihat dari mimik mukanya Kayak lagi ketakutan gitu ya Kayak gitu ada apa ini Kayak gitu ya Dan di bagian rambutnya ini lucu banget Kayak ada bandonya gitu nih Cerita ini keribu ya Tapi dikasih bando gini jadi lucu banget ya Kalau di bagian belakangnya disini juga ada kayak Mimik mukanya lagi Satunya kayak lagi Hmm tersenyum gitu aja Tersenyum manis ya kalau dilihat-lihat ya Cakep banget Untuk di bagian torsonya ini kayak begini Dia kayak memakai kemeja gitu ya Ini cakep banget kemejanya Kayak ada silvernya tuh kayak Kalau diginiin kayak menyala-nyala gitu Dan untuk di bagian sini ada Dasi kupu-kupunya Dan di dalamnya juga kayak ada Kemejanya lagi nih Dan di sini juga ada detail-detail Tutul-tutul gitu Dan ada selipan gitu ya Buat masukin tangan di bagian sini Untuk taruh-taruh barang ya Wow ini detailnya cakep banget Dan untuk di bagian belakang disini ada detail tutul-tutul Berwarna silver Dan disini juga ada detail kerahnya gitu Ini cakep banget menurut gue Dan untuk di bagian bawahnya Dia memakai celana berwarna merah gini ya Ya simple aja sih untuk bikinnya Dan ini menurut gue lucu banget Dan untuk aksesorisnya masih sama Berahu kayak gini Dan yang pasti kalau pas kalian mau bikin Lego minifigure biar gak rugi Kalian harus cari mimik muka yang ada dua kayak gini ya Jadi kalian bisa ganti-ganti kayak gini Jadi biar gak rugi ya Kalau menurut gue Nah ini adalah minifigure yang terakhir Di sini terlihat ada kayak Bapak-bapak dengan rambut yang sama kayak tadi Tapi ya ada kumisannya gitu ya Dia terlihat kayak senyum gitu Kayak tertawa Dan di bagian belakang juga ada mimik buka lagi Nah ini kayak lagi Terdiam gitu ya Terdiam bingung ya mungkin ya Untuk di bagian torsonya Kita buka aja kayak begini nih Dia kayak memakai ke meja jeans ya Dengan warna birunya Dan di sini dalemannya berwarna merah kayak gini Dengan kayak ada Apa nih Kayak lambang atau garis gitu ya Wow cakep banget Dan di bagian belakangnya ada detail kayak garis-garis gitu Dan di sini juga kerahnya kelihatan ada detailnya ya Untuk di bagian bawahnya Simple aja kayak gini Gak ada apa-apa Untuk minifigur ini yang kemarin gue bikin di Lego Store Gak terlalu banyak aksesorisnya ya disana ya Jadi makanya gue cuma bikinnya kayak begini Dan hampir-hampir sama ya Untuk di bagian celananya aja Yang menurut gue oke Paling ini doang ya Selain itu ya Kayak celana-celana Ninjago ya Jadi gak bakal masuk Sama konsep yang gue inginkan ya Dan ini terlihat kayak lucu ya menurutku ya Kalau di kayak gini Wah lucu banget Kalau menurut kalian ini lucu atau enggak nih Kalian boleh komen ya Untuk harga di 3 minifigur ini di kisaran 200 ribu Kalau menurut kalian ini worth it atau enggak Kalau menurut gue ya oke lah Untuk fun Untuk kita bisa bikin emoce minifigur kita sendiri Ini worth it banget ya Ya mungkin ya segini aja ya video dari gue Kalau kalian mau support channel ini tuh gampang banget Kalian tinggal like, komen, share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa subscribe Untuk menonton channel ini lebih maju Dan see you next time Bye Bye